Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada Dars yang ke-19. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dengan muptada nakiroh. Hukum asal muptada adalah marifat, sebagaimana yang telah dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Namun, ada kondisi yang membolehkan muptada dalam keadaan nakiroh. Berikut ini sebagian kondisi yang membolehkan muptada dalam keadaan nakiroh. Yang pertama, bila bentuknya mudof mudof ilaih. Muptada boleh nakiroh bila ia diidofahkan kepada yang nakiroh. Contohnya, pulpen siswa itu banyak. Yang kedua, bila disifati dengan nakiroh. Muptada boleh nakiroh bila ia disifati dengan sifat yang juga nakiroh. Contohnya, pulpen yang baru itu murah. Yang ketiga, bila muptadanya diakhirkan. Muptada biasanya di depan. Bila diakhirkan, maka ia boleh nakiroh. Saratnya, yang mendahulunya adalah syibhul jumlah, atau jarma jurur dan dorof. Contohnya, li uhtun dan andi kolamun. Aku memiliki saudari, dan aku memiliki pulpen. Yang keempat, bila didahului nafi atau istifham. Muptada yang didahului istifham atau pertanyaan, dan nafi atau penafian, boleh nakiroh. Contohnya, ma'ahadun dahaba, dan hal'ahadun filfasuli, tak seorang pun pergi, dan apakah ada seseorang di kelas? Yang kelima, bila muptadanya bermakna umum. Bila muptadanya umum mencakup semua jenis, ia boleh nakiroh. Contohnya, kulun dahibuna. Semuanya pergi. Yang keenam, bila muptadanya bermakna doa. Rahmatun laka. Semoga rahmat untukmu. Tujuh, bila muptadanya didahului laula, ia boleh nakiroh. Contohnya, laula ihmalun laaflaha. Kalau lah bukan karena meremehkan, maka ia akan beruntung. Bila muptadanya menjadi amil, bagi kata yang ada setelahnya. Contoh muptadanya menjadi amil, memberi makan orang miskin itu baik. Kata miskinan, dalam kalimat tersebut, menjadi mafulbih. Dari kata it'amun, yang beramal seperti amal fiel. Silahkan perhatikan contoh-contoh jumlah ismiah, yang muptadanya nakiroh. Imro'atun, jamilatun, kathiratun. Wanita cantik itu banyak. Palibu'ilmin, khairun, min palibimalin. Penuntut ilmu, lebih baik dari pencari harta. Ada syajaroti, po'irun. Di atas pohon, ada burung. Dhu'ilmin, afdolu, min di malin. Pemilik ilmu, lebih utama dari pemilik harta. Kholfa, saya roti, darrojatun. Di belakang mobil saya, ada sepeda. Halmudarrisun, fil idaroti. Adakah guru di kantor? Palibun, mahirun, mujtahidun. Siswa yang pintar itu, bersungguh-sungguh. Ma'ahadun akramu, min rasulillah. Tak ada seorangpun, yang lebih mulia dari rasulullah. Lawla, kitabah, ladoa, ilmun kathir. Kalau tidak ada tulisan, niscaya telah hilang banyak ilmu. Wailun, lidzalimina. Kecelakaan, bagi orang-orang yang zalim. Contoh dalam Al-Quran. Wailun, lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah, bagi orang-orang yang curang. Salamun, ala nuhin, fil alamin. Kesejahteraan, dilimpahkan atas nuh, di seluruh alam. Khutamallahu, ala kulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala abasarihim, ghishawah, walahum athabun azim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka ditutup. Bagi mereka siksa yang amat berat. Man yujibu al-muttarra iza da'ahu wa yakshifu s-sua'a wa yaj'alukum khulafaa al-ard. A ilahum ma'allahi qalilam ma tazakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Demikian Dars yang ke-19. Semoga bermanfaat.